Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys hati-hati kalian dengan Pibrates ya teman-teman ya Pibrates ini eh scam hati-hati kalian ya teman-teman ya jangan sekali-kali kalian eh mengakses ya teman-teman ya atau apa ya memasukkan perasaan sandi kalian di Pibrates ini ya teman-teman Oke di sini sudah ada himbawan ya teman-teman Pibrates a big scam project nah ini di sini ya teman-teman ya jembatan P adalah proyek penipuan besar jangan pernah membagikan 24 perasa sandi keamanan dompet Anda jangan pernah mengirim mainet P anda ke dompet manapun untuk dapat mengatur pertukaran komunitas Anda di PCM atau PC mall Scammers memasukkan profil depth untuk mengelabui dan merampok Anda Oke kalian bisa tengok sendiri di sini ya teman-teman ya ini gambarnya kalian lihat sendiri tuh saya perbesar ya teman-teman Bridge to WIP Oke kalian tengok sendiri di sini oke setelah ini akan saya apa ya teman-teman akan saya coba akses ke pi browser ya teman-teman ya Oke kita kembali dulu ya hanya kalian jangan sembarangan ya teman-teman karena sekarang kita itu masih masih dalam fase yang close mainet ya teman-teman ya jadi belum bisa ditukar ke kripto-kripto lain nah kabarnya kemarin kan bisa dikonversi ke BST atau Bainan Smart Chain juga ya teman-teman Oke kita langsung langsung aja ke pi bridge-nya ya teman-teman ya kita langsung kita coba lihat melalui pi browser Oke teman-teman saya sudah login melalui bukan login ya teman-teman ya saya coba mengakses lewat pi browser ya teman-teman ya Nah ini untuk kalian yang pingin kepo-kepo ya ini 6 websitenya https.2 garis miring www.pibridge.io nah ini ya teman-teman tampilannya seperti ini ya let's be to wi wi pi it is a user to wrap pi from pi network to wpi on Bainan Smart Chain Oke disini ada keterangannya p amount kemudian mesipun address nah ini kalian hati-hati ya teman-teman ya hati-hati dengan website ini karena yang dikhawatirkan ini mencuri data kalian ya teman-teman ya terutama yang terpenting mereka bisa mencuri perasa sandi kalian ya teman-teman mencuri perasa sandi kemudian mencuri coin pi kalian nah saya ingatkan dari sekarang ya teman-teman ya karena setahu saya website yang terkoneksi ke pi browser ya teman-teman disini pasti ada garis kuning hitam ya ini kan nggak ada ya teman-teman ya Oke disini ada good documentation coba kita lihat dulu ya apa good documentation ini Hai Oke disini ada keterangannya Nah disini kita disuruh Nah disini kita disuruh mengkonekkan wallet kita ya teman-teman ya Nah ini kalian harus hati-hati ya kalian harus hati-hati harus hati-hati nah disini di web ini teman-teman ya di web ini eh apa ya disini coba ini bahasa Inggris ya teman-teman ya disini bahasa Inggris Nah dan disini akan saya coba login melalui Chrome ya teman-teman ya saya akan login melalui Chrome dan akan saya edukasikan ke kalian ya teman-teman ya Oke kita login dulu melalui pi browser lagi melalui Chrome ini supaya bisa kita terjemahkan ke bahasa Indonesia Oke teman-teman ya Oke ya teman-teman disini saya sudah login melalui Chrome Google Chrome ya teman-teman nah ini ini sudah bisa kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya dan disini jembatan pi ke WPI jembatan digunakan untuk membungkus Pai dari jaringan Pai ke WPI di bayanan Smart Chain Oke disini ada keterangannya jumlah Pai alamat penerima ya kemudian disini bungkus ke WPI kemudian disini ada penapian token Pai tidak memiliki harga saat ini dan begitu juga WPI tim kami tidak akan menambah penerima likuiditas untuk WPI saat ini Oke disini kita lihat ya tadi ya dokumentasi panduan Hai coba kita lihat ya teman-teman ya disini keterangannya apa makanya kita harus edukasikan dulu ya teman-teman ke para pioner Oke disini seperti yang tadi ya kita coba klik nah disini ada keterangannya ya teman-teman hubungkan dompet atau konek walet tadi ya teman-teman disini pandu Pai berat sepi ke WPI ikuti panduan kami di bawah ini untuk dengan mudah membukus token Pai asli dari jaringan Pai dan menerima WPI di BSC Oke disini ada langkah pertama ya buka kunci dompet Pai buka Pai browser klik tombol walet Pai masukkan perasaan Anda untuk membuka kunci dompet Anda nah ini ini teman-teman ya dari keterangan ini aja ya ini keterangan ini aja sudah mencurigakan ya teman-teman ya disini kita suruh masuk ke Pai browser kemudian kita menekan walet Pai kita kemudian disini kita disuruh untuk memasukkan perasa sandi nah ini ini yang sangat berbahaya ya teman-teman ya ini yang sangat berbahaya ini adalah web yang diciptakan oleh hacker-hacker ya teman-teman ya Oke kemudian disini oke langkah yang kedua tadi kita disuruh eh memasukkan perasa sandi ya teman-teman ya makanya kalian harus harus hati-hati jangan sembarangan Oke yang kedua kirim Pai cukup ketika tps Pai Bridge.io dibilang alamat Pai browser masukkan jumlah Pai yang ingin Anda konversi masukkan alamat dompet BSC penerima yang ada di bidang harap bercatat bahwa alih-alih menggunakan dompet pertukaran Anda hanya boleh menggunakan dompet pribadi yang Anda miliki kunci pribadinya kami merekomendasikan dompet metamash nah ini ini enggak ada di keterangannya ya teman-teman ya ini enggak ada di keterangan white paper Pai network ya teman-teman makanya kalian harus hati-hati Oke kemudian di sini eh klik bungkus 3WPI Oke di sini nih sini itu keterangannya ini ya teman-teman ya kita di sini suruh memasukkan Pai kita kemudian alamat walet ya alamat penerima kemudian langkah yang ketiga di sini konfirmasi pembayaran pada layar dompet Pai klik bayar dengan untuk mengkonfirmasi pembayaran Oke di sini payment details nah ini ya teman-teman ya kemudian di sini ini langkah keempatnya klaim token WPI buka TTPS ya kalian lihat sendiri di browser web Chrome Firefox break it hubungan dompet Bainan Smart chain Anda dan klaim token WPI Oke ya teman-teman ya udah disini ada kecatatan protokol memulai biaya operasi 0,01 BNB saat mengklaim token WPI ada pertanyaan jika Anda belum menerima token WPI atau memiliki masalah lain hubungi kami di kontak at paybridge.io untuk bantuan lebih lanjut Oke ya teman-teman ya yang lebih ngeri ya teman-teman ya saya curiganya curiganya ini skepnya teman-teman karena kita disuruh memasukkan perasa sandi ya teman-teman ya kita disuruhkan disuruh memasukkan perasa sandi kita di paybridge teman-teman makanya ini meragukan ya teman-teman yang sangat meragukan dan sangat mencurigakan sekali Oke kita oke di sini ada panduan juga ya panduan bridge WPI ke Pai ikuti panduan kami di bawah ini untuk membuka WPI dengan memudah di BSC dan menerima token Pai asli di jaringan Pai Oke langkah pertama masukkan jumlah WPI yang Anda konversi kemudian masukkan laman dompet Pai menerima Oke ya teman-teman menerima kemudian klik tukar WPI ke Pai langkah keempat setelah permintaan Anda menerima jumlah Pai yang sama dalam satu hari waduh 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 ini kok gimana ya teman-teman ya kok mencurigakan ya teman-teman kemudian di sini ada catatan pastikan untuk memberikan jumlah minimum 0,5 WPI saat ini karena biaya jaringan Pai protokol membelumkan biaya jaringan 0,01 Pai per permintaan Oke teman-teman ya saran saya kalian jangan coba-coba apa ya jangan coba-coba kalian masukkan perasa sandi di Pai di sini ya teman-teman ya karena sangat mengerikan ya klik BPI nah ini di sini ada keterangan apalagi ini enggak tahu ini aneh-aneh aja ya teman-teman menjembatani pasar OTC Oke ya teman-teman ya jadi berhati-hati ini hanya edukasi saja ya teman-teman ya edukasi untuk kalian supaya kalian berhati-hati jangan sampai kalian tertipu dan jangan sampai kalian kecolongan Oke teman-teman ya silahkan kalian kalau mau percaya ya silahkan nggak percaya ya monggo terserah kalian ya teman-teman ya resiko ditanggung masing-masing Oke sekian saja video kali ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman pioner semua ya Oke sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh